Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi resep wedang jahe serai gula merah minuman hangat oh ya sobat youtube ini saya menggunakan jahe dapur atau jahe biasa atau jahe masak dan kunyit yang ada di dapur serta serai juga yang ada di dapur serai biasa bahan yang ada di dapur termasuk gula merah dan jeruk nipis nah ini dia bahan-bahannya ada jahe 12 jari gula merah 2 keping jeruk nipis 1 buah kunyit 5 ruas jari serai 4 batang dari semua bahan yang saya siapkan saya mau bikin setengah teko atau nanti saya mau bikin takaran 5 gelas air pertama-tama saya kupas semua jahe bersihkan hingga sampai bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu serai kunyit dan jahe serta jeruk nyipis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian jahenya saya iris-iris seperti ini selamat menikmati kemudian saya taruh ke dalam panci untuk disisikan dulu setelah itu kunyit saya geprek juga seperti ini saya satukan dan sisikan setelah itu serai saya potong-potong dulu seperti ini lalu kemudian saya geprek-gerek juga saya satukan dan sisikan setelah itu gula merah 2 keping saya iris-iris dulu seperti ini agar mempermudah larut nanti saya satukan juga nah disini saya siapkan jeruk nipis saya iris-iris dulu seperti ini ini disesuaikan nanti perasan jeruk nipisnya tingkat kasamannya dan bisa disesuaikan ya untuk tingkat kasamannya nah ini dia saya siapkan gelas seperti ini saya tambahkan sebanyak 5 gelas air oke segini sudah cukup saya angkat dan taruh ke kompor dan saya panaskan dengan api sedang panaskan hingga mendidih ya nah segini sudah mendidih saya aduk aduk pastikan gula merahnya sampai benar-benar larut dan ini jangan terlalu lama cukup sebentar aja setelah itu saya matikan kompornya ini kira-kira gula merahnya sudah larut semua ya saya diamkan selama 5 menit ini gunanya agar benar-benar semua bahan itu terasa dan lebih sempurna dan rasanya benar-benar mantep saya pisahkan semuanya dari bahan-bahannya kemudian saya saring ke dalam tekol air sebanyak 5 gelas tadi dapat setengah tekol seperti ini ya nah kemudian saya tambahkan jahinya dan serai serta kunyit juga dan saya tutup dan ini direndam seperti teh juga bisa atau kalau enggak dipakai juga gak apa-apa nah saya siapkan gelas dan ini sudah siap untuk dinikmatin kemudian saya peras hidup nipis sesuai dengan selera tingkat kasamannya disini saya pakai perasan satu irisan aja sudah cukup ya nah ini dia sobat itu minuman hangat yang sudah jadi ini dia namanya wedang jahe serai gula merah serta kunyit dan geluk nipis minuman ini kayak manfaat salah satunya gak gampang masuk angin melancarkan peredaran darah mengobati asam urat menjaga stamina tubuh agar imunitas tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit dan lain-lain ya itu banyak banget khasiatnya dan ini sangat baik untuk minuman kesehatan bagi tubuh kita semua dan saya cobain bismillahirrahmanirrahim dan ini enak banget terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati